Saya, Heijer Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 1440, istriah. Syedrolun Masyarakat Gampung Ule Madun, kejamatan Muarabatu, Aceh Utara, digemparkan kasus pembunuhan terhadap seorang ibu dan dua anaknya. Peristiwa selasa dini hari itu terungkap setelah salah satu anak korban berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari lantai dua rumah dan mencari pertolongan. Dari sini kemudian terungkap Syedrolun pelaku tak lain adalah ayah diri mereka. Pelaku tak hanya menghabisi nyawa istri yang baru dinikahi lima bulan lalu, tapi juga dua anak mereka yang masih berusia satu setengah tahun dan dua belakang tahun. Kepolisian di Loksemame menyebut korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dengan luka senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya dan satu korban lainnya dalam kondisi terendam dalam bak mandi. Teronologisnya terjadi pada pukul satu lewat sedikit tadi malam. Kocor kasus ini, anak korban sempat melarikan diri yang berusia sekitar lima tahun setengah, loncat dari lantai dua, melarikan diri ke rumah saudaranya. Menceritakan kepada pihak keluarganya bahwa di rumah ada terjadi pembantaian, pembunuhan. Itu posisi jenazah sendiri itu dimana? Jenazah ibunya pas di lapur. Jenazah yang anak perempuan di pertengahan lantai dua, di antara tangga dasar dengan tangga kedua, pas di tengahnya. Jenazah yang ketiga, bayi ditemukan dalam bak kamar mandi. Buka di kamar ada dua lubang di bawah leher.